Viral di media sosial, seorang pria yang diduga pegawai pengadilan negeri kota Depok menodongkan senjata api ke warga di perumahan Bojongsari, Depok. Humas PN Depok, Andri Eswin Sugandi, mengonfirmasi bahwa pria tersebut adalah staff di kepaniteraan, tetapi peristiwa tersebut terjadi di luar jam kerja dan motifnya masih belum diketahui. Pemeriksaan internal oleh wakil ketua PN Depok sedang berlangsung untuk menentukan jenis senjata dan motif di balik aksi tersebut. Eswin menegaskan bahwa pegawai PN Depok tidak dibekali senjata dan tindakan ini disayangkan oleh pihak pimpinan. Hasil pemeriksaan belum tersedia, namun sanksi terberat yang mungkin dijatuhkan adalah pemberhentian dengan tidak hormat jika terbukti bersalah. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi dan proses hukum akan dilanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!